Hai berikut ini cara untuk melihat aplikasi yang baru dibuka di iPhone dan cara menghapusnya jadi untuk kalian yang ingin membuka recent up di iPhone ini ada dua cara pertama pakai tombol dan tidak pakai tombol kalau pakai tombol kalian cukup buka pengaturan lalu kalian pilih yang namanya sentuh atau asesibilitas dulu tentu pilih aktifkan asesibilitas ini kemudian sesuaikan menu level atas kalian ganti saja dengan yang namanya pengalih apps yang ini nah ini cara membukanya tanpa tombol tanpa usap maksudnya jadi kalau pakai usap seperti ini kalian tarik tahan nah ini sudah bisa melihat rewired aplikasi yang kita buka kalau kalian ingin menutup dia tidak bisa sekaligus karena tidak ada tombol di bawah ini jadi salah satu caranya itu usap ke atas tap yang lagi ingin kalian tutup seperti ini misalnya kamera usap ke atas kalian bisa juga beralih dengan geser seperti ini geser saja di bawahnya untuk beralih antara aplikasi Terima kasih telah menonton